Di sini terdapat soal yaitu sajikan data di atas ke dalam tabel frekuensi data berkelompok. Nah, untuk menyajikan data ke dalam tabel frekuensi, pertama yang kita harus ketahui adalah jangkauannya. Nah, untuk mencari jangkauan, rumusnya adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Kita lihat di sini, nilai tertinggi atau X maksimalnya adalah 173, lalu dikurang X minimal atau nilai terkecilnya adalah 125, maka 173 dikurang 125 sama dengan 48, ini jangkauannya. Lalu yang kedua, kita mencari banyak kelasnya. Untuk mencari banyak kelas, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log n. Nah, n-nya ini merupakan banyak data. Di sini n-nya adalah 40, ke bawah 4, ke samping 10. Maka 4 x 10, 40. Sehingga banyak kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log n, berarti log 40. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40, yaitu 1,6021. Maka 1 ditambah 3,3 x 1,6021 yaitu 5,286. Maka banyak kelasnya adalah 1 ditambah 5,286 yaitu 6,286. Nah, untuk banyak kelas dan panjang kelas, jika hasilnya koma, kita akan bulatkan ke pembulatan ke atas. Maka 6,286 akan menjadi 7 jika dibulatkan ke atas. Sehingga banyak kelasnya adalah 7. Lalu selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelas, rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, di sini diketahui jangkauannya adalah 48 per banyak kelasnya 7. 48 per 7 yaitu 6,8. 6,8 jika kita bulatkan ke atas yaitu 7. Jadi, panjang kelasnya adalah 7. Banyak kelasnya juga 7. Nah, kelas pertama dimulai dari batas paling rendah yaitu 125 sampai 131. Karena panjang kelasnya 7. Maka dari 125 ke 131 panjangnya adalah 7. Lalu kelas yang kedua dimulai dari 132. Jika panjang kelasnya 7, maka sampai 138. Lalu kelas yang ketiga mulai dari 139 sampai 145. Kelas yang keempat, 146 sampai 152. Kelas yang kelima, 153 sampai 159. Kelas yang ke-6, 160 sampai 166. Kelas yang ke-7, 167 sampai 173. Nah, pas kan? Tadi X maksimalnya 173 dan X minimalnya 125. Kita lihat, data yang ada di kelas 125 sampai 131 yaitu ada 1, 2, dan 3. Berarti di sini frekuensinya ada 3. Lalu kelas 132 sampai 138. Di sini ada 1. Lalu ada 2, ada 3, ada 4. Lalu ada lagi 5, lalu ada 6, lalu 7, dan 8. Maka banyak frekuensinya 8. Selanjutnya, dari 139 sampai 145. Yaitu di sini ada 1, lalu ada 2, lalu ada 3, lalu ada 4, dan ada 5. Maka frekuensinya 5. Lalu yang 146 sampai 152. Berarti ada 1, 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Maka frekuensinya ada 12. Lalu selanjutnya ada 153 sampai 159. Berarti dimulai dari 153, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka frekuensinya ada 5. Lalu selanjutnya dari 160 sampai 166. Ada 1, lalu ada 2. Hanya ada 2. Maka frekuensinya 2. Lalu 167 sampai 173. Berarti sisanya yaitu 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir 5. Sehingga frekuensinya 5. Jika frekuensi ini dijumlahkan, hasilnya adalah 40. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.